Hai sahabat-sahabat ini sudah saya restart ya udah saya putar ulang window-nya dan sudah saya sleep nah ini hasilnya setelah saya jalankan tune up tadi ya dia akan semakin cepat karena tidak ada hal-hal yang tak diperlukan lagi ada shortcut dan lain-lain semuanya dijadikan diperlakukan dengan sama ya apakah episode apakah itu program nah sahabat-sahabat sudah begitu cepat jalannya ya karena semua sudah nah dimatikan yang tak perlu update window juga tidak muncul lagi antivirus juga sudah tidak muncul lagi karena sudah free ya sudah-sudah Pro ya sahabat-sahabat dan Oke saya akan menginstal beberapa yang saya perlukan lagi ya Oke saya akan install beberapa yang diperlukan lagi mungkin disini apakah saya sudah install atau belum ini ya yang pertama adalah dripper ya dripper install dripper sahabat-sahabat saya akan coba install pga saya ya pga 4gb ini pga-nbd 4gb ini apakah bisa di install Windows 10 64 setup oke ya nah ini instalan dripper pga saya sebenarnya sudah ini terinstal saja ini ya ketika diperiksa ini sudah ada nih Oh belum ya belum oke kita install driver pga saya pga 4gb ya 4gb RAM nya RAM PGA nya DDR5 ya di DDR3 ya sahabat-sahabat Nah kita akan menginstal drippernya sampai muncul di sini ya display panelnya bisa kita kontrol di sini ada instalannya memang ya ada instalannya memang tapi nah nah ada memang instalannya cuman bawaan ya bawaan bawaan apa depan dari window itu tidak bawaan dari pga-nya saya mau install bawaan dari pga aslinya ya Nah ini bisa sampai 775 heads ya sahabat-sahabat nah ya adapternya 4gb 4gb 4000 MB ya share memori 8 lumayanlah ya untuk game game tapi karena ini pga saya bukan pga asli tidak bisa juga untuk main GTA 5 ya hang di tengah jalan dia oke biarlah kita install aja ya sahabat-sahabat kita install aja dripper bawaannya tadi itu di instalan dip the power dari window ya cuman kompetibel aja sebenarnya tapi saya aja yang mau ya mau yang bawaan air aslinya saya tindih saja program apa drippernya dengan yang baru nah sleep power ini kita nipir aja sahabat-sahabat ya ini juga kita nipir aja oke kita install ya agar kita terima nah nah express aja ya next oke kita next oke apalagi ya nih sambil kita install dripper kita mau install apalagi coba kita lihat-lihat dulu ya kita lihat-lihat dulu di sini di program install saya ini oke kita mau pasang ini supaya untuk main-mainnya anak-anak ya ini saya mau pasang aja juga ramalan-ramalan ini mana ya Hai mana ya Ramalan horoscope ya mana oke tidak ada ya di sini ini ada file virus banyak sekali ya sahabat-sahabat oke kita buang saja ini virus ini tidak bisa dibuka itu ya Ramalan sih tidak ada lagi di sini ya oke horoscope jawa saya the termakan virus semua disini kita akan saya ambil yang aslinya ya ini juga sama termakan virus sepertinya ini bisa dikembalikan dengan aplikasi antivirus ya gimana tidak ada saya punya yang cocok bisa ya aku saya jadi tidak bisa dibuka juga kan berjumah ya ini kok apa-apa leksi MP3 ya masuk sini kita lihat aja ini kita pindahkan kita buka coba apa isinya oke ada ya habis ini memang kita salah kamar ini ya sahabat-sahabat misalnya kamar ini kita kap aja kita kap kita didahkan ke lagu hiburan sini aja oke nah cepat ya untuk prosesnya berarti harus ini masih memang betul-betul fit ya kondisinya proses copy pastenya bagus lumayan oke ini dia instalasi invidianya lumayan biarkan dia install selesai nanti kita lihat gimana kecepatannya setelah diinstal aplikasi aslinya apalagi ya kita install GTA San Andres boleh-boleh ini kita kita jalankan nanti kita sambil jalankan gimana kita ekstraktir oke ada tiga bibit itu cepat jalannya nanti kita tes main GTA GTA San Andres aja tapi kalau GTA 5 ada sanggup ya sahabat-sahabat oke dia menginstal dripper ya sahabat-sahabat ini mati hidup mati hidup seperti itu apakah rekaman masih berjalan kita lihat oke masih berjalan ya oke tapi dripper sudah berganti bisa kita lihat ya coba kita lihat tadi dia menginstal kalau ya tanam mati sebentar biasanya sekali sudah muncul ya oke kita lihat dulu display drippernya gimana kondisinya nah oke pasti ya invasi yang bawa anjualnya kita tutup dulu oke kita ini ramalan jodoh habis sudah dihapus ya harus kok jawa juga sudah dihapus ini kenapa virus semua file saya sayang sekali ya sahabat-sahabat saya sangat sayang sebenarnya ya tapi apalah daya kalau sudah seperti ini ya oke nanti saya ambil di harddisk lama kita masih ada yang bagus atau saya ambil di folder sama ya oke ini masih ekstrak proses ekstrak nah kita lima lama juga karena 3gb ya sambil berjalan berbagai macam aplikasi lagi ini 123456 ya dengan eksplor oke banyak sekali aplikasi yang berjalan sekaligus banyak sekali jadi dia agak lambat juga ya tapi lumayan cepat nih nah ini ini beneran cepat ya sahabat-sahabatnya berarti harddisk ini ya nyaris masih baru mungkin baru juga saya tidak tahu tidak dikasih tahu lebih penjualnya yang penting saya beli harddisk seperti itu ya sahabat-sahabat musiknya kenceng banget tadi ya sahabat-sahabat nah ini dia lagi menginstall lagi dia membaca dripper yang sedang 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 digunakan oke sahabat-sahabat kita coba terus gimana ketahanan ketahanan dari harddisk baru ini Oke saya mau matikan internet saya jangan-jangan disedot oleh Windows matikan dulu ya biarkan dia berganti oke priarkan dia berganti ke sini kita connect ke sini kita connect ke wapi 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 Bok The Best Oke sudah tersambung belum connecting oke salah password ya connecting sudah tersambung sebenarnya ini cuman Oke sudah internet akses saya akan coba buka internet ya tapi satu tetap aja berani ini karena banyak aplikasi yang sedang dibuka ya saya buka internet saya mau buka buka akun saya ya Oke saya mau buka Gmail saya Oke ini dia kita akan buka kita akan sinkronisasi internet dulu ya Oke kita buka sinkronisasinya kita harus n dengan Gmail pribadi saya sahabat-sahabat jangan catat password saya ya tapi tidak apa-apa juga saya konfirmasinya ke handphone ya sahabat catat tahu apa tahu passwordnya juga tidak akan bisa buka ya kalau bukan saya sendiri yang membuka Oke lambat juga internetnya kita sambil ini sambil nunggu ini ya kita akan cek Bagaimana bermain GTA sebentar nanti oke lambat juga ya sahabat-sahabat sabar menanti oke kita akan masukkan email saya ya ya selamat menikmati nah kan saya konfirmasinya ke handphone jadi siapapun tidak akan bisa ya tanpa pegang handphone saya tidak akan bisa login biarpun tahu passwordnya oke dia mau baca sudah nanti kalau gagal kita ulang lagi kita akan sinkronisasi peramban chrome ini ya dengan akun saya supaya bisa membuka berbagai akun saya yang lain di tempat ini kita aktifkan ya sinkronisasinya oke ini pasti berat ini jadinya nih kan mudah-mudahan tidak hang ya komputernya banyak sekali sudah buka aplikasi sudah install sudah screenshot lagi ya screen record tambah lagi buka chrome bebannya begitu besar ini harddisk dan memory juga prosesor ya tentunya ya scan screen record ini yang paling banyak nah ini install grafik sudah selesai ya sahabat-sahabat nanti kalau di restart dia akan berfungsi maksimal biar tidak usah kita install ya sahabat-sahabat tidak usah kita restart maksud saya kita close aja mudah-mudahan tidak merestate kalau merestate kita ya kita stop lagi oke tidak ya dia tidak restart oke nah ini sudah akun saya sahabat ini sudah akun saya ini ya nah coba kita keluarkan kita keluarkan kita buka lagi chrome nya nah kita setel the power oke sahabat-sahabat nah oke kita accept aja ini ya oke ini masih masih membaca sinkronisasi masih ya nah kita kita tunggu aja kita kecili ini masih menge-struck GTA tadi ya saya penasaran juga mau main GTA ini kita keluarkan aja settingan ini settingan grafik GTA grafik apa namanya grafik kita sudah cut ya PGA oke nah ini sudah apa belum coba kita periksa kita buka tab baru masih sinkronisasi oke oke lama ya sinkronisasinya biar aja sambil jalan sambil ini sebentar lagi ya sahabat-sahabat nanti kalau kita sudah bisa main GTA kita berhenti untuk recordnya oke kita buka lagi coba bisa dipindah nah sudah selesai itu kita sahabat-sahabat ya nah masih ya masih belum coba kita depan dulu check out oke usah kita keluarkan aja itu oke masih belum sinkron ini coba kita buka masih ya kita klik plus masih ini coba kita lihat GTA saya tadi di program sini nah ini ada GTA San Andres kita letakkan ke desktop nah jadi ketika kita mau main game kita tinggal klik ininya ya nanti kita coba sebentar nah ini belum 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 kita buka Gmail saya coba oke biar itu kita biarkan dia berjalan kita akan main GTA San Andres dulu bagaimana kondisinya oke kita akan main GTA San Andres oke install picture dulu ya install karena baru baru ya enggak apa namanya direct act nya juga saya belum mental ya masih direct act bawaan ini oke nah jadi oke kita akan main GTA sahabat sahabat GTA 5 belum bisa ya GTA 5 kita akan start oke nyokin kalau GTA San Andres ini ya di komputer yang RAM nya 2 bisa mau jalan ya apalagi ini RAM nya 16 oke kita coba jalan oh nah kita turunkan pesawat oke pesawatnya ada ya kita akan masuk pesawat weh mana dia dia mau masuk pesawat kita akan menangkan pesawatnya ke atas sayang sekali sahabat-sahabat ya tombol saya tidak tidak pikup karena saya menggunakan keyboard kecil ini saya tidak bisa menjalankan pesawat ini hanya bisa pulang-pulang balik ke kanan aja ini ya tidak bisa maju oke ini tidak bisa maju ini sahabat-sahabat oh sedang mana caranya mau maju tombolnya tidak ada ini bisa di-locking kanan saja kalau nge-bomb bisa nih nge-bomb apa ya kita turun dimana aja ya sahabat-sahabat maju ini bisa gitu aja jadi ya kan bisa terbang nih oke kita turun disini ini sahabat oke kita akan turun di lapangan aja oke kita akan turun disini ini sahabat-sahabat ya kemudian tidak meredak oke oke pendaratan darurat sahabat-sahabat hmm iya penjaratan darurat yang terbaik ini sahabat ya oke kita akan jalan lagi saya sebenarnya suka ini main GTA ya sahabat-sahabat oke pemenangannya indah sekali disini kemudian 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 Oke sahabat-sahabat kira-kira sampai disini dulu untuk mengetikkan game GTA ini tinggal diklik di escape ya Kita quit game yes Kita sudah berhenti Oke nah kira-kira sampai disini aja dulu sahabat-sahabat ya untuk permainan kita Oke tadi muncul gak ya gambar saya di depan saat kita rekam game tidak muncul ya Oke nanti kita lihat lagi Oke sampai disini dulu sahabat-sahabat ya Lama sekali ini rekodnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh